Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika hal ini terjadi pada diri kita maka batallah sholat kita Apa itu? Al kalam uswi jini'iku ngomong al amtu kelawan sengocoh Bicara dengan sengaja, sengaja berbicara Baik itu dengan kawan kita ataupun dengan menegur orang lain Beda halnya ketika kita mengingatkan imam yang sedang mengalami kekeliruan atau kekurangan dalam jumlah rekaatnya Kalau laki-laki kita makmum di belakang imam Cukup melafalkan lafad tasbih subhanallah Maka yang seperti itu bukan termasuk al kalamul amdu Atau ucapan yang disengaja Al kalamul amdu ini terjadi misalkan kita bicara Bicara dengan teman kita Karena di zaman Rasul itu sebenarnya sholat itu ya boleh berbicara itu Tapi kemudian dinasah ataupun dihapuskan kebiasaan itu Dan dilarang lagi untuk melakukan kegiatan pembicaraan Atau kegiatan-kegiatan yang tidak penting lainnya Karena sholat ini adalah media komunikasi Antara seorang hamba dengan penciptanya Yaitu Allah SWT Jadi kalau kita itu sholat Kemudian disitu ada anak kecil yang ribut Kemudian kita mengingatkan Nah itu juga termasuk al kalamul amdu Tapi kalau tidak terkategori amdun Tidak disengaja Misalkan kita ini sudah latah Kita sudah latah misalkan Kita latah dengan sering bertasbih atau berzikir misalkan Kita ditepuk orang atau ada orang mengucapkan Apa namanya Ada orang bersin lah di belakang kita Ada makmum yang baru datang kemudian dia bersin Apa namanya bersin Maka yang seperti ini Kemudian kita mengucapkan Yarhamukallah seperti itu Maka tidak apa-apa Karena itu bukan terkategori sesuatu yang Yang ini ya Apa namanya Yang disengaja Ya Karena latah sudah terbiasa mengucapkan kalimat itu Tidak apa-apa Mohon maaf Pak Joni Yanto Ya maskernya Tidak Tidak saya buka Tapi jelas kok Suaranya jelas Karena setiap kali saya Selesai siaran langsung itu Pasti saya dengarkan dulu ya Saya dengarkan dulu seperti itu Tidak apa-apa Pak Joni Ya Ini juga kita sebagai penyuluh agama Islam itu juga harus Memperhatikan Dan inilah istilahnya ya Mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah Kita mengajarkan Kita mengajak Masyarakat untuk tetap Menggunakan masker Begitu Yang pertama Al-Qalamul Amdu Ya Kemudian Dalam hal ini Imam Al-Bukhari Meriwatkan dalam hadisnya yang ke 4260 Dan Imam Muslim Hadis ke 539 An Zaid bin Arkam Radhiallahu anhu Kola Kuna natakan lamu fi sholat Kami itu Berbicara ketika sholat Ya Yukal limu akhaduna akhahu fi hajatihi Saling membicarakan Ya saling berbicara Antara satu dengan yang lain Tentang masalahnya Dan itu ketika sholat ya Di zaman Rasul Ini kejadian yang Yang terjadi Yang terjadi di zaman Di zaman Rasul Sallallahu alaihi Wassalam Hatta Nazalat hadil ayah Ya Sehingga turunlah ayat ini Hafidhu ala sholawati Wasolawati luspo Wa kumulillahi Konitin Jadi inilah asbabun nuzul Daripada surat Al-Baqarah Ayat 382 itu Jagalah Sholatmu Dan sholat-sholat Yang Salawatul ustaw ini Artinya sholat-sholat Yang Yang dia Di Apa Kemudian Wa kumulillahi Konitin Dan Berdirilah kalian Dengan Konitin Artinya dengan Yang apa namanya Istilahnya Dengan pusu Seperti itu ya Dengan pusu Jadi Artinya Dahulu di zaman Rasul itu Sebelum turunnya Surat Al-Baqarah 382 ini Banyak Sahabat itu Ketika Sedang sholat Ini Berbicara Berkomunikasi Bahkan Membicarakan Urusan-urusan Pribadi mereka Gimana kabar istrimu Katanya marah-marah Tadi Katanya Kamu mau nikah lagi Dan seterusnya Gira-gira seperti itulah Gambarannya Ya itu Kalau mungkin Pak Jonny Atau Kalau pas ketemu Dengan saya Mungkin Ucapannya seperti itu Mungkin ya Obrolannya seperti itu Gimana Pak Jonny Sudah Apa namanya Kabarnya mau nikah lagi Sudah dapat Belum talonnya Janda yang sebelah sana Itu kayak mana Gira-gira seperti itu Gambarannya Jadi Ini terjadi Kemudian Turunlah Surat Al-Baqarah E382 Ini yang melarang Bagi seorang Yang sedang sholat itu Untuk Berkomunikasi Ya Ngobrol Dengan Sesama Sesama Makmum yang lainnya Kemudian apa Yang kedua Wal'amalul kasir Dan banyak Bergerak Banyak bergerak Ini juga Tidak boleh Ada kebiasaan Orang itu Yang Yang Kebanyakan bergerak Ya Kakinya digeser Sana Kakinya digeser Sini Kemudian Tangannya Garuk-garuk Kesana Garuk-garuk Kesini Ini kebiasaan Ya Kalau tidak Kita Apa namanya Kalau tidak Kita biasakan Untuk kita stop Yang seperti itu Maka Nanti akan Seterusnya Akan menjadi Kebiasaan kita Seperti itu Maka Maka hati-hati Ketika kita Sorat Jangan terlampau Banyak gerak Bagaimana Kalau seandainya Disitu Pas ada Hajat Bagi kita Ada Seekor Nyamuk Yang Melekat pada Atau Menggigit Tangan kita Ya boleh Satu kali gerakan Saja Tidak Tidak apa-apa Untuk mengusir Nyamuk itu Tapi kalau Kemudian Sudah berkali-kali Kita tepuk Sini Kemudian Tepuk lagi Sini Kemudian Terlalu banyak gerak Ini termasuk Dikatakan Dalam Wal'amadul Kasir Banyak Bergerak Seperti itu Nah Kemudian Ini Tidak sesuai Dengan Atau Tidak mematuhi Aturan Dalam Sholat Itu menurut Musonifnya Dikatakan Tidak Atau Menyelisihi Daripada Aturan-aturan Yang ada Dalam Sholat Tidak Boleh Kita Sedangkan Kita Saja Kadang Kalau Diupacarakan Saja Kalau Kita Melaksanakan Upacara Atau Apel Itu Kadang Hanya Di hadapan Manusia Saja Kita Tidak Bergerak Ya Kedatipun Ada Nyamuk Atau Apa Kita Nanti Garuknya Tapi Ketika Kita Menghadap Allah Subhanahu Wata'ala Yang Memiliki Segala Galanya Yang Menciptakan Kita Bersama Kadang Ini Kita Malah Terlalu Banyak Gerak Nah Ini Yang Tidak Diperbolehkan Kemudian Yang Ketiga Wal Hadasu Dan Hadas Datang Hadas Misalkan Waktu Kita Sholat Asik Asik Sholat Tiba-tiba Ya Keluar Dari Jalan Belakang Kita Ada Suara Ada Suara Tanpa Rupa Ada Angin Yang Keluar Nah Ini Batal Sholat Kita Batal Kemudian Wah Hudusun Najasati Dan Terkena Najis Nah Ini Hudusun Najasah Ini Ketika Najis Itu Sudah Tidak Mungkin Lagi Untuk Bisa Kita Singkirkan Tapi Kalau Hanya Sekedar Dia Itu Kotoran Cicak Misalkan Kalau Hanya Sekedar Kotoran Cicak Yang Ketika Kita Sholat Seperti Ini Allahu Akbam Kemudian Di Tengah Tengah Sholat Ada Cicak Yang Jatuhkan Kotorannya Di Tangan Kita Cukup Kita Kebaskan Sedikit Saja Ketika Sudah Hilang Maka Kita Lanjutkan Sholat Kita Tidak Perlu Kemudian Kita Batalkan Sholat Kita Karena Memang Dalam Yang Dimaksud Dengan Hudusun Najasah Itu Adalah Kita Terkena Najis Yang La Yukfa Yang Tidak Bisa Dima'fu Yang Tidak Bisa Dimaafkan Contoh Misalkan Kita Tidak Bisa Menghilangkan Misalkan Kita Sholat Sedang Sholat Anak Kita Di Belakang Sedang Berak Misalkan Sedang Berak Kemudian Berak Bingung Dia Akhirnya Peganglah Berak Itu Kemudian Di Usapkan Di Badan Kita Maka Otomatis Yang Seperti Itu Kita Harus Membatalkan Sholat Kita Karena Sudah Tidak Mungkin Lagi Untuk Dihilangkan Seketika Beda Dengan Kotoran Cicak Tadi Kalau Kotoran Cicak Tadi Cukup Kita Kempas Sekali Saja Kan Dia Sifatnya Agak Kering Dia Kan Setengah Kering Seperti Itu Kemudian Bisa Kita Buang Seperti Itu My Love Family Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Wang Kisah Full Aurati Terbukanya Aurat Nah Misalkan Ini Lagi Sholat Terbukanya Aurat Ini Tapi Juga Tidak Tidak Bisa Kita Tanggulani Dengan Cepat Dengan Cepat Misalkan Begini Sarung Kita Jatuh Misalkan Sarung Kita Jatuh Untung Kita Masih Pakai Celana Darat Ketika Kita Sholat Tiba Tiba Allah Karena Buru-buru Tadinya Berangkat Ke Mahjid Buru-buru Tadi Ngembatkan Pak Joni Misalkan Kemudian Tiba-tiba Saat Kita Sholat Asik Sholat Kemudian Jatuh Sarung Kita Atau Kita Bawa Anak Kecil Anak Kita Narik Narik Sarung Kita Akhirnya Sarung Kita Jatuh Sarung Kita Jatuh Kemudian Dalam Waktu Yang Singkat Kita Tidak Mungkin Lagi Untuk Membenari Ikatan Sarung Kita Maka Yang Seperti Ini Berarti Batalah Sholat Kita Ya Musola Di Musola Musolanya Itu Terbuat Dari Angkringan Jadi Kalau Dari Bawah Itu Ditinggok Kelihatan Ya Kalau Dari Bawah Ditinggok Kelihatan Karena Ada Alasnya Itu Berupa Bilah-bilah Bambu Seperti Itu Sehingga Kalau Seandainya Ada Orang Dari Bawah Lihat Ke Atas Itu Terlihat Aurat Saya Itu Apakah Yang Seperti Itu Bisa Batalkan Selat Saya Jawabannya Adalah Tidak Karena Yang Cukup Kita Tutupi Itu Adalah Bagian Yang Umum Lumrah Bisa Dilihat Oleh Orang Dari Depan Belakang Samping Kanan Samping Kiri Tidak Minci hati Aqla Wala Minci hati Bawah Artinya Bukan Dari Arah Bawah Ataupun Dari Atas Seperti Itu Ini Makanya Kalau Kita Bawa Anak Kemah Cid Itu Hati-hati Anak Kecil Anak Kecil Itu Bisa Membatalkan Sholat Kita Juga Begini Menjadi Huduh Sunnah Jasa Misalkan Begini Kita Bawa Anak Umur Katakanlah Empat Tahun Ke Masjid Kemudian Dia Berak Dia Nempel Ke Kita Nempel Terus Ke Kita Maka Otomatis Kita Sudah Terkategori Huduh Sunnah Jasa Jadi Lebih Baik Kita Itu Kalau Anak Itu Belum Belum Anu Tidak Usah Tidak 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 Boleh Mengajarkan Anak Ada Waktunya Nanti Nanti Mengajarkan Anak Anak Itu Untuk Dia Belajar Bagaimana Cara Sholat Dan Bagaimana Cara Mencintai Masjid Seperti itu Jadi Kemudian Wataw Yiru Niyati Dan Berubahnya Niat Nah Kita Lagi Sholat Asik Asik Sholat Di Tengah Tengah Sholat Niat Kita Berubah Dari Sholat Duhur Berubah Menjadi Sholat Asar Ya Maka Batal Sholat Kita Misalkan Di Tengah Tengah Sholat Ah Imamnya Tengah Enak Kelamaan Terawihnya Sudahlah Saya Berhenti Tengah Tengah Sholat Ketika Seperti Itu Sudah Batal Sholat Kita Maka Kalau Kita Terawih Itu Harus Hati Hati Yang Menjadi Imam Juga Harus Hati Hati Artinya Tidak Sembarangan Kita Bisa Menjadi Imam Harus Benar Benar Makmum Itu Kita Buat Nyaman Kita Buat Mereka Nyaman Kemudian Wa'istidbarul Qiblati Dan Membelakangi Qiblat Wa'istidbarul Qiblat Dan Ngungkuri Qiblat Atau Membelakangi Qiblat Ketika Kita Membelakangi Qiblat Maka Batalah Sholat Kita Tidak Boleh Ya Jadi Jadi Ketika Kita Sudah Membelakangi Qiblat Seperti ini Maka Batalah Sholat Kita Seharusnya Kita Menghadap Ke arah Barat Misalkan Atau Barat Laut Kalau Di Indonesia Ini Kemudian Tiba-tiba Kita Menghadap Ke timur Ya Menyengaja Sholat Kita Maka Yang Seperti itu Menjadi Batal Makan Dan Minum Ketika Sholat Misalkan Kita Makan Minum Nah Bagaimana Kalau Seandainya Misalkan Kita Baru Buka Puasa Kemudian Belum Sempat Gosok Kigi Kemudian Kita Sholat Maghrib Tiba-tiba Masih Ada Sisa-sisa Makanan Tadi Ada Butiran Nasi Atau Ada Cuilan Daging Yang Masih Melekat Di gigi Kita Kemudian Kita Telan Saja Maka Juga Batal Sholat Kita Ya Tidak Boleh Kita Harus Melepeh Istilahnya Mengeluarkan Atau Membuang Daripada Kotoran Atau Sisa-sisa Makanan Ketika Kita Ketemukan Dalam Mulut Kita Saat Kita Hendak Ketika Sedang Sholat Makanya Ketika Kita Uduh Itu Kita Ada Kumur Kumur Itu Ya Ada Almat Madoh Atau Kumur Kumur Itu Tujuannya Itu Untuk Menghilangkan Bagian Yang Ada Dalam Mulut Kita Sisa-sisa Makanan Dan Dan Lebih Lebih Baik Lagi Adalah Dengan Cara Bersih Siwak Makanya Rasul Itu Mensunahkan Atau Menganjurkan Kita Untuk Selalu Bersiwak Sampai Rasul Mengatakan Laula An Asuko Ala Umati La Amarturum Bis Siwak Kalaupun Seandainya Tidak Memberatkan Umatku Maka Sungguh Aku Akan Perintahkan Mereka Untuk Selalu Melakukan Siwak Indah Kuli Solatin Ketika Hendak Melaksanakan Solat Kenapa Untuk Menjaga Ini Tadi Al-Aqlu Makan Walaupun Itu Hanya Secuil Hanya Secuil Kemudian Kita Telan Maka Bakalah Itu Wasurbu Dan Minum Minum Tidak Boleh Tiba-tiba Di tengah Solat Di samping Kita Ada Minuman Kita Kehausan Terus Kemudian Kita Minum Tapi Bagaimana Kalau Seandainya Kita Menjadi Imam Imam Tarawih Kemudian Di samping Kita Atau Di depan Kita Disiap Akua Kemudian Saat Selesai Solat Tarawih Pada Sudah Dapat Empat Rkaat Misalkan Kemudian Kita Minum Ya Tidak Apa-apa Karena Itu Adalah Minum Atau Makan Minum Yang Diluar Daripada Solat Boleh-boleh Saja Biasanya Disiapkan Minum Untuk Mengantisipasi Seandainya Orang Itu Atau Imam nya Itu Kehausan Karena Menjadi Imam Tarawih Itu Subhanallah Luar Biasa Ekstra Kita Nafasnya Harus Panjang Karena Apalagi Tarawih Yang 23 Rekat Cukup Menyita Tenaga Kita Seperti Itu Was Wasur Wasur Budan Minum Walkoh Koh Hatu Dan Dehem 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 Itu Begini Apalagi Dehem Dehem Itu Dibuat 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 Sebagai contoh Misalkan Imam Ini Lama Kali Imam Nama Sekali Kemudian Tidak Bisa Tidak Sesuai Dengan Kehendak Kita Kemudian Kita Minta Agar Dipercepat Seperti Itu Menjadi Batalah Sholat Di Sholat Kita Warad Datu Dan Murta Murta Ini Juga Membatalkan Sholat Di Tengah Tengah Sholat Tiba Tiba Kita Saya Tidak Percaya Dengan Tuhan Dengan Allah Misalkan Saya Tidak Percaya Dengan Nabi Muhammad Dan Seterusnya Ini Bagian Daripada Riddah Ataupun Murta Tadi Ya Itu Tentang Yang Batalkan Sholat Tadi Ada Hal-Hal Yang Batalkan Sholat Itu Ada Sebelas Perkara Yang Pertama Tadi Apa Al-Kalamul Amdu Bicara Secara Sengaja Banyak Bergerak Dan Adanya Najis Yang Menimpa Kita Dan Terbukanya Orot Dan Perubahnya Niat Tidak Tidak Mengetahui Sebelas Hal Tersebut Setelah Kita Tahu Ini Bersama Kita Sampaikan Kepada Karib Kerabat Kita Kepada Keluarga Kita Hal-hal Yang Mudah Mudah Bermanfaat Bersama Terima kasih Dan Insyaallah Nanti Akan Kita Sambung Lagi Wallah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak